Intro Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan MOU dengan Polda Sumut guna untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum. Pembinaan dan bantuan hukum anggota KANI dan masyarakat Provinsi Sumut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum yang telah ditandatangani terlebih dahulu. Perjanjian yang dilakukan di MAPOLDA Sumatera Utara dihadiri oleh Pengurus KANI Pusat oleh Ketua Umum Riswan dan KANI Sumut oleh Hari Budiono bersama dengan Polda Sumatera Utara yang berlangsung di Aula MAPOLDA Sumut. Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisikan bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar dan bimbingan teknis baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. KANI merupakan sebuah organisasi perkumpulan independen yang dibentuk dalam upaya pembinaan, penyeluhan, perlindungan dan advokasi hukum dan tim advokasi masyarakat untuk mewujudkan kesadaran hukum yang baik bagi warga negara dalam wilayah NKRI. Pertama MOU ini dalam rangka implementasi yang sudah kita buat antara KANI dan PORI di Mabes PORI dalam rangka notak sepahaman perjanjian kerjasama KANI dan PORI terkait dengan advokasi dan bantuan hukum. Dimana implementasi hari ini adalah dalam rangka penyusunan draft untuk pelaksanaan notak sepahaman dan perjanjian kerjasama antara KANI dan Polda Sumatera Utara. Alhamdulillah sudah dilaksanakan secara rapat internal dalam rangka pembahasan draftnya yang mudah-mudahan insya Allah tidak terlalu lama dan waktu dekat akan ditandatangkan oleh kedua belakangnya antara KANI pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Bapak Kapolda Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan. Terima kasih telah menonton!